Halo semua, kali ini kita bareng Jessica dan Eric. Aduh, saya kayaknya yang paling nggak ganteng, nggak cantik. Aduh, ini para artis. Nggak, tapi dokter yang paling glowing. Yes dong. Kamu nggak botak kan? Botak. Waduh, berarti memang saya yang paling glowing. Saya yang paling glowing. Hati-hati pemirsa. Morulapidia kali ini dengan yang glowing, dan yang lebih glowing lagi. Kita akan bicara tentang banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul. Kenapa sih Jessica bayi tabung? Kenapa sih? Oke, kita mulai. Morulapidia edisi Jessica dan Eric Wanda. Yes, kenapa sih Jessica mirip program hamil IVF di Morulapidia Surabaya? Karena pertama kali mengenal IVF itu dari dokter Benny. Kenal dokter Benny itu kebetulan dari temanku yang memang passionnya dokter Benny. Dan ya namanya kalau udah temen kan udah rekomendasi, udah terbukti gitu ya. Jadi lebih bikin aku percaya gitu. Lebih pede lah untuk mencoba gitu. Dan ternyata pas kenal sama dokter Benny, banyak banget dapet informasi gitu. Dan suamiku tuh paling susah diyakinin kan. Tapi ternyata tuh suamiku bisa yakin sama dokter Benny gitu. Jadi aku kayak, oh iya memang ini udah jalannya kayaknya gitu. Waktu itu Finsya enggak silau gitu ya? Dia agak terpukal. Jadi kita ketemu pertama kali di Bali ya Jess waktu itu? Iya itu waktu itu saat ulang tahun aku tuh. Terus ketemu dokter, terus udah gitu suamiku kok yang kayak lebih excited gitu. Jadi aku kayak, oh iya udah kalau gitu aku jadi ikut excited gitu. Tapi sebelum memutuskan IVF juga kita udah beberapa kali coba untuk natural juga kan. Dan memang kebetulan momennya udah cukup nih kalau mau coba natural. Karena kalau mau dapetin bayi yang bersionaga udah harus bisa dapet di bulan-bulan ini gitu. Betul. Dan ya udah akhirnya di saat itulah kita udah coba natural dan enggak berhasil. Ya udah kita coba bayi tabung dan ternyata langsung berhasil. Jadi Jessica ini harapannya selain pengen punya anak yang sehat, tapi juga pengen punya sionaga waktu itu. Iya. Jadi saya ingat banget tuh Jess waktu itu malam tahun baru tuh. Malam tahun baru, belum hamil. Gimana nih? Iya. Ingat enggak dulu waktu di Bali kita merulapedia, kamu pengen punya 5 anak? Iya masih ingat. Nah gimana rencanamu sekarang nih? Iya agak sedikit. Goyah ya. Karena gimana ya, mungkin kalau lagi hamilnya enak-enak aja sih pengen punya anak banyak gitu. Cuma ya namanya ibu hamil sekarang lagi momen-momen di hamil dimana nih lagi ngidamnya tinggi, mualnya tinggi. Terus kayak pusingnya lumayan banget. Jadi kayak, makanya satu-satu dulu ya. Kemarin juga suamiku Vincent nanya kayak, jadi abis ini kita abis lahiran langsung tanam embryo lagi kan gitu. Ditantang nih kamu nih. Terus aku bilang, sebentar sayang biarin aku ini jalanin hamil ini dulu sampai lahiran, sampai aku agak lupa. Baru nanya lagi. Baru nanya lagi. Jangan nanya sekarang soalnya. Jawabannya pasti enggak. Iya, soalnya hamil yang kali ini soalnya aku memang agak mager. Jadi kayak ngantuk terus gitu. Nah, kalau selama proses kita nih waktu Jessica, kita kan bayi tabung di Surabaya kan. Dulu Jessica di Bali, kemudian kita bayi tabungnya. Waktu itu Jessica pindah ke Jakarta, kemudian kita IVF-nya di Marulah, Surabaya. Nah, beberapa kali Jessica datang ke Surabaya melalui proses mulai dari awal sampai selesai. Kira-kira tantangan terbesar yang Jessica hadapi apa? Tantangan terbesar ya, karena aku ngejalaninnya kayak enjoy sih dong. Jadi kayak enggak ada yang gimana-gimana banget gitu. Cuma paling kayak nervous, kayak misalnya aduh bisa berhasil enggak ya. Atau kayak nanti kayak misalnya pas proses pickup sama proses tanam embryo, itu paling agak sedikit deg-degan. Tapi itu kayak normal aja sih, kan namanya juga. Lagi berusaha sesuatu, berharap sesuatu. Jangankan Jessica, kita juga nih, dokternya juga pasti. Ya pasti. Karena itu adalah proses yang cukup panjang ya. Kita dari awal sampai selesai, pasti kita punya harapan tinggi. Jadi wajar untuk semua ibu hamil. Ibu yang ingin hamil ya, para pejuang buah hati ketika mereka IVF, itu proses-proses opul, proses embryo transfer, proses pengumuman itu pasti ditekan. Dokternya juga ditekan kok. Nah sekarang ini ada Eric nih, mumpung ada Eric nih. Karena Eric ini adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Jessica. Dia lebih kenal Jessica lama panjang. Sisi berapa tahun sih Eric sama Jessica nih? Beda satu tahun setengah. Setahun setengah kan? Jadi kan kalian berdua kan ya saling mengenal kan. Kalau kita lihat, bagaimana sih orangnya? Menurut kamu, Rick, ciri sekarang ini orangnya gimana sih? Orangnya kalau yang dia mau, ya dia mesti dapetin. Wah, bagus ya. Oke. Terus lagi itu, ya intinya caring juga. Dan pokoknya itulah maksudnya untuk jedar, apa ya, orangnya bener-bener baik sama keluarga, sama pertemanannya juga. Dia care sama keluarga banget. Makanya mungkin untuk ngedapetin anak lagi, dia juga bener-bener berusaha untuk supaya anak-anaknya di rumah juga banyak temennya gitu. Jadi nanti bisa main bareng, terus udah gitu juga kan demen kekeluargaan lah kalau jedar ini. Perjuangannya gimana? Tadi kan kalau ingin dapatkan sesuatu, Jessica berusaha. Sejauh mana sih biasanya kalau dia berjuang ingin mendapatkan sesuatu itu? Sejak kecil ya dia kejar cita-cita yang dia mau dan dia jalanin, commit dengan apa yang dia pengen achieve gitu. Jadi karena kan kalau cuma wish-wish aja kan gimana ya kalau nggak diusahain gitu. Kayak buktinya saat ini dia sampai mengandung pun itu kan karena dia berusaha gitu. Dan itu mungkin maksudnya juga experience dia sebagai ibu ini dia berusaha banget untuk mengandung, untuk punya anak. Dan dia commit dan akhirnya kalau konsisten pasti akan dapat hasil gitu kan. Commitment, konsisten, berjuangan, luar biasa. Nah sekarang ini pas bagi Vincent nggak ada. Iya. Tapi kalau saya ingin tahu selama ini kan Vincent juga sudah sering ya kita ngobrol-ngobrol. Iya. Kalau Jessica rasakan gimana sih dukungan Vincent dan juga Eric yang selama ini kan dua pria yang paling dekat dengan hidupmu adalah Eric dan Vincent. Betul nggak? Iya betul. Walaupun waktu bayi tabung pasti kamu berharapnya nggak, berharapnya nggak doser. Tapi sekarang yang menjadi yang paling dekat dirimu, seberapa penting dukungan Vincent dan Eric menurut Jessica? Kalau buat aku sih sebagai seorang perempuan ya mendapat banyak dukungan itu pastinya berarti. Karena kan namanya perempuan itu kan lebih main keperasaan, jadi ke rasa-rasa dimana banyak yang support. Itu kayak segala sesuatu itu akan terasa lebih ringan, lebih mudah gitu. Salah satunya ya support dari Eric. Eric yang kemarin sempat kayak ya udahlah kalau misalnya memang jalannya udah bayi tabung, coba aja bayi tabung gitu. Eric yang bilang ke Vincent. Soalnya maksudnya untuk posisinya sih memang jujur-jujuran aja ya dok ya. Tadinya juga sebenarnya kan saya ada kayak concern sama jedar untuk melakukan bayi tabung. Karena kan memang ada yang namanya ofum pick up itu. Itu kan it's quite dangerous ya. Soalnya ada denger-dengar cerita, katanya ada yang apalah ketusuklah apalah. Jadi bener, jadi bener. Nah ini mumpung nih ya, ofum pick up. Itu memang kalau kita lihat videonya kan agak menyeramkan. Karena jarumnya kan panjang. Tapi resiko, nah ini supaya Eric juga tahu. Betul, ada kejadian-kejadian yang memang extraordinary. Tapi angka kejadian resiko pada ofum pick up itu beratus kali lipat lebih kecil daripada persarian normal misalnya. Jadi kalau kita tahu orang bersalin normal itu angka kejadian resiko dia bermasalah itu jauh lebih besar. Jadi ya puji Tuhan alhamdulillah juga pada saat proses Jessica ya tidak terjadi apa-apa. Nah yang penting adalah kita bener-bener melakukan semuanya itu sesuai protokol, sesuai panduan yang bagus. Dan memang kalau kita nonton di Youtube di Jessica ya, habis opu langsung jalan langsung selesai. Iya. It's a very small needle, long needle, tapi dan dibius, sakit. Dan resikonya very small. Ya sama kita ambil darah, cuman dari bawah ya. Ambil darah, ya ambil darah juga bisa kejadian sesuatu. Iya. Yang penting adalah bagaimana kita melihat, memantau sebelum pre-operasi, saat operasi, dan post-operasi. Ya bener, concern itu bener. Karena kadang-kadang kejadiannya ada. Yang Eric bilang itu kejadiannya ada, cuman ya very rare. Dan ya ini Jessica juga sudah melalui dengan baik-baik. Iya. Dan dukungan Vincent, tadi sebagai seorang istri, didukung suami kan orang paling terdekat ya. Itu Vincent tuh luar biasa sih dukungnya, supportnya. Sampai hari ini mungkin baru, hari ini dia absen. Oh iya betul. Dari awal. Kadang-kadang dia datang dulu. Iya. Dari awal dia selalu temenin, selalu support. Tidak hanya saat pemeriksaan, tapi di rumah juga saat harus suntik, harus makan segala macam, saat tidur. Bahkan sekarang ketika aku request untuk pisah ranjang, dia juga dengan berat hati mengialkan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi bener-bener. Saya pertama kali bikin pisah ranjang kalau istri saya bilang, kita pisah ranjang ya. Saya bilang begitu. Itu juga bisa merasakan Vincent. Luar biasa. Luar biasa. Pisah ranjang bukan berarti pisah kamar lu ya. Iya. Masih satu kamar, pisah ranjang. Tapi supportnya luar biasa gitu. Mengerti, mengerti keadaan istri gitu. Apa maunya istri, kebutuhan istri yang tanda kutip sedang hamil, sedang melakukan proses yang luar biasa gitu ya. Di dalam diri seorang istri itu yang dimana hamil itu ada yang gampang, ada yang gak gampang. Jadi macam-macam gitu. Dan kebetulan suami aku tuh bener-bener luar biasa. Aku ada pertanyaan nih dok buat Dr. Benny. Menurut Dr. Benny tuh perjuangannya si Jedar sama Vincent ini gimana tuh pas dia pertama kali consult sampai mereka tuh memutuskan untuk melakukan IVF. Iya. Jadi saya melihat pertama kali saya ketemu Jessica Mahal Vincent itu kaget juga. Karena saya kan jarang ketemu artis ya. Di Surabaya tuh gak ada artis. Gak ada artis yang pernah saya temuin. Kemudian pada saat ulang tahun perkawinan saya dengan istri, saya pas di Bali. Kemudian Cecil telepon. Dok, ini Cecil lagi mau ketemu Jessica nih. Jessica siapa? Jedar dok. Terus kita video call. Kesini dokter. Oke, setelah ketemu sosok yang menurut saya kayaknya, waduh artis itu kan biasanya, ya you know yang saya bangang-bangang saya itu orangnya not as friendly as seperti biasa. Ternyata keduanya sangat friendly, sangat ramah dan saya bisa menjelaskan berbagai macam hal yang mereka butuhkan. Terutama tentang ingin punya anak kembar awalnya dan di tahun naga. Pada saat itu, itu adalah concern yang kita bicarakan. Dan setelah itu tidak langsung balik tabung. Setelah itu saya berusaha mendampingi untuk hamil secara alami. Cuma memang ada resiko juga ya, Jess. Kita tahu bahwa pada usia Jessica yang ke-36 tahun, semakin tinggi usia wanita dan pria, resiko untuk mendapatkan kelayanan genetik. Klayanan genetik akan semakin tinggi. Mendapatkan bayi yang sehat juga dibutuhkan effort. Itu mengapa hampir seluruh dunia di pemerintah pun menginginkan supaya di atas usia 35 kalau bisa udah gak hamil lagi. Tapi kalau hamil, coba rencanakan dengan baik. Ini salah satu model yang kita lakukan yaitu kita melakukan proses untuk melakukan seleksi terhadap embriya itu. Perjuangan mereka, ya luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama kedua, hamil alami. Yang ketiga, bayi tabung. Ini orang bertanya-tanya nih, kenapa ya itu? Karena pada saat usia 36, resiko itu lebih besar. Kemudian juga ada keinginan untuk segera hamil di Sionaga. Dan kebetulan teknologi yang ada itu mendukung Jessica semua. Dan patuh banget gitu kan. Bayangin tuh kalau lihat videonya Jessica waktu di Instagram maupun di Youtube. Kalau kita bilang, Jess, kalau nyuntik harus tepat waktu loh ya. Jessica... Tepat waktu. Tepat waktu. Sampai itu juga lihat, aduh ya. Dia nyuntik sendiri loh. Bayangin. Jadi ini juga nyemangatin para ibu-ibu yang lagi protes IVF ya. Saya sampai bilang contoh. Saat takut nyuntik sih. Itu? Citar aja nyuntik sendiri. Oh ya dok, ya dok. Jadi banyak tuh yang saya tunjukin. Oh ya berani ya, gampang ya. Gampang. Gampang, gak perlu takut. Itu waktu di salon nyuntik sendiri. Waktu di bioskop nyuntik sendiri. Masa kalah sama Jessica. Oh iya, iya. Kecil ya, gampang. Jadi mereka termotivasi tuh Jess. Wow, that's good. Ya, it's not that hard ya. Gak sesusah itu, gak semenakutkan itu prosesnya. Dok, terus kan Jedar ini pasti ada proses dong. Dia melakukan proses PGTA ya. Kalau PGTA itu tuh sebenarnya apa sih dok? Prosesnya gimana? Prosesnya gimana dan sekompleks apa? Betul. Jadi itulah salah satu fokus kita ketika Jessica melakukan dayi tabung. Yaitu kita mau menyeleksi embryo yang ditanam ini secara genetik cacat apa tidak. Kalau itu hamil alami. Oke, program hamilnya cuma ada tiga. Alami, inseminasi, dan dayi tabung. Alami dan inseminasi kita tidak bisa melakukan seleksi genetik tadi. Karena dia secara natural. Yang mana sperma yang menurut natural terbaik, Telur terbaik jadi. Ya kadang-kadang jadi bayan sindrom. Kadang-kadang baik. Kadang-kadang beri ovum dan sebagainya. Nah kalau pada proses bayi tabung yang PGTA, itu kita akan ambil embryo itu beberapa selnya. Kita cek dulu. Jadi dari awal udah ketahuan nih. Ini secara genetik sehat apa tidak. Dan akurasinya 98-99%. Tidak 100% ya. Yang lainnya 100% ini. Tapi it's very accurate. Sehingga itu menjadi salah satu pilihan. Supaya kita lebih lega. Dengan kita menanam pada mereka yang usia datas 35. Dokter selain ovjin nih. Terus udah gitu kesibukan dokter itu apa aja sih? Boleh sharing nggak? Terus hobi-hobinya tuh ngapain sih kalau dokter-dokter om? Yang paling suka itu saya nonton film sama jalan-jalan. Oke. Jadi besok nih kita mau cuti jalan-jalan. Ini sih udah ngajar. Cez? Kan udah DM aja. Jalan-jalan. Saya hobinya traveling. Dan saya suka nonton film. Jadi ya itu sih. Paling sering itu. Dan kalau kegiatannya apa aja, kayaknya hampir nggak ada kegiatan selain. Dok, tapi dok itu awal-awal kenapa sih dok memutuskan untuk jadi dokter ovjin. Padahal kan banyak bidang dokter yang lain gitu. Apakah dokter fokusnya apa sih? Jadi waktu saya koas dulu dokter muda, itu kan kita stasel ya di berbagai macam tempat ya. Ada dokter di bagian anak, bagian keandungan, bagian bedah dan sebagainya. Ketika saya stasel di bagian ovjin, saya bisa melihat bahwa sebagian besar yang ditangani itu adalah orang yang dalam keadaan tidak sakit. Jadi ibu hamil itu kan nggak sakit. Tapi ada juga yang sakit sedikit. Yang kedua, saya bisa melihat langsung betapa luar biasanya proses persalinan. Dan melahirkan. Dan memegang sendiri kehidupan pertama kali. Jadi itu walaupun tengah malam saya sesar, jam 1, tadi pagi sebelum kesini itu rasanya capainya itu hilang gitu. Wee, aduh nega. This is another life yang hadir di dunia. Dan biasanya yang megang ya, betar kandungan atau dokter. Itu yang memotivasi saya sehingga sehingga saya rasa walaupun dengan tengah kesibukan tidur kurang, praktek dan sebagainya, rasa itu tiba-tiba sih enak ketika kita melihat kebahagiaan itu. Luar biasa dokter. Sama-sama. Coba nanti kan yang ngelahirin anakmu yang megang Don sama El bukan dirimu kan? Iya. Betul kan? Dok, kalau menurut dokter nih, arti dokter menurut dokter Benny sendiri itu apa? So, seharusnya kalau saya merasakan dokter itu sebagai teman. Saya berusaha merasakan bahwa dokter tidak sebagai orang yang selalu tidak tahu dan harus memberikan perintah kepada pasien. Now, dokter and patient should be equal. Kenapa? Karena dokter pun akan banyak tahu informasi kalau pasiennya merasa lega dan terbuka untuk memberitahukan. Tapi kalau pasien sudah takut duluan, nanti dimarahin. Dokternya galak. Dokternya minim informasi. Dokternya buru-buru. Nah, itu dia. Jadi saya berusaha untuk membuat jurang itu menjadi sempit. Kenapa? Karena dokter kalau tidak mendapatkan info yang apa adanya, dia pun susah untuk mendiagnosa, untuk memberikan terapi. Dan saya merasa bahwa udah waktunya ya, orang-orang Indonesia ini mulai melihat dokter itu juga sebagai, dokter Indonesia ini adalah dokter-dokter yang juga not only because pekerjaannya, tapi juga something that they have the, apa namanya, istilahnya apa ya, pengabdiannya gitu ya. Humanity. Humanity-nya. Ya, jadi itu juga menjadi motivasi dulu. Ayah saya juga dokter. Ayah saya dokter umum. Ya, dokter umum di lektor pencil. Kemudian dia berpikir, berbilang bahwa ya, to be a doctor, jangan berharap nanti gara-gara kamu ngobatin kamu dibayar. Because it's not a transactional thing. Tapi dengan kamu berbuat sesuatu untuk orang lain, sharing untuk orang lain, yakin deh pasti yang maha kuasa itu akan balik. Carmel ya? Iya. Jess, apa kejadian yang tak terlupakan selama di Morula Surabaya? Proses-prosesnya dok. Jadi kayak proses ketika pick up opu, tapi yang paling spesial mungkin yang pas transfer embryo ya. Itu momennya kayak momen sakral sih menurutku. Karena dimana kehamilan journey ini bener-bener dimulai gitu. Bener-bener menunggu kabar deg-degan gitu. Tapi yang surprisingly sih aku kagum banget sih sama apa tuh namanya teknologi yang ada di Indonesia di Morula. Kalau ternyata labnya tuh udah secanggih itu. Terus embryo-embryo ku masih di Prizik ya di Surabaya. Jadi ngeliat teknologinya itu kayak wah keren banget gitu. Amazing gitu. Kayak aku kan juga udah pernah kan dok melakukan operasi di Korea ya. Nah itu kayak sistem-sistemnya teknologinya tuh mirip gitu. Jadi wah ternyata ada alat ini juga. Wah ternyata Indonesia nggak kalah ini ya sama di luar negeri gitu. Jadi kayak amaze banget. Jess, kira-kira kita kan sudah melalui nih mulai dari awal sampai akhir. Apa pesannya buat saya dan buat Morula? Pesannya terus berdedikasi buat hal mulia ini gitu. Karena memiliki buah hati tuh kadang-kadang merupakan sesuatu yang krusial buat sebuah keluarga gitu. Jadi buat sepasang suami istri yang pengen punya keturunan tuh ini adalah kayak miracle place untuk mewujudkan mimpi-mimpi para pasangan tersebut kan. Jadi teruslah berdedikasi terus memberikan hal-hal yang baik terus memberikan servis yang luar biasa. Semoga bisa terus berkembang terus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi Indonesia bisa bangkit, membangkitkan hospitality-nya gitu. Terutama di bidang bayi tabung gitu. Jadi dengan adanya kehamilan ini mungkin bisa menjadi contoh bahwa luar biasa banget ada Morula di Indonesia yang bisa menandingi servis-servis di luar negeri. Jadi nggak perlu jauh-jauh bisa mewujudkan mimpi kita tuh di negeri kita tercinta ini gitu. Terima kasih banyak Yes. Nah untuk Eric, kira-kira apa pesan buat Morula dan Jessica? Buat aku sih ya istilahnya aku banyak banget denger cerita-cerita suksesful story dari temen-temen, dari beberapa kerabat yang memang Morula at the moment is one of the best for IVF ya dok ya. Terima kasih. Dan aku juga maksudnya selalu seneng ngedenger kalo misalkan orang yang lagi berjuang untuk mendapatkan garis dua ini tuh, eh gua hamil. Itu tuh kayak perasaannya tuh dari seneng sampe nangis sampe dia cerita maksudnya perjuangan selama bertahun-tahun untuk itu. Jadi itu sangat-sangat menyentuh lah intinya kalo hal-hal itu gitu. Dan seneng juga aku ketemu sama dokter Benny yang which is udah banyak dapet, maksudnya udah banyak dapet cerita-cerita dari orang-orang yang berhasil melakukan IVF itu. Jadi aku ngerasa juga just do it, just do it until ya kalo bisa kita ngerubah negara Indonesia sebagai orang-orang yang mau punya anak dari negara manapun, bisa kesini, bener-bener bisa terkenal lah gitu. Soalnya kan mau ngapain kita sebagai warga Indonesia pergi ke negara lain untuk mendapatkan service ini. Ternyata di negara sendiri pun udah the best banget gitu, buktinya banyak gitu. Dan untuk jedar mudah-mudahan kehamilannya lancar, terus udah gitu nanti juga pas delivery juga gak ada masalah apa-apa, bayinya juga berkembang dengan baik. Itu aja sih buat aku kayak like what you did, maksudnya yang Morula sekarang lakukan adalah ya untuk humanity ya, maksudnya untuk keluarga, untuk family gitu ya. That is good. Kalo dokter ada pesen ga buat aku? Nasi goreng, pihun goreng. Rizika ambilnya yang happy, nikmati perjalanan keambilannya, terus berdoa, mensyukuri apa yang ada ya. Dan perjalanan memang udah hampir setengah jalan sekarang ya. Mudah-mudahan Rizika sehat terus, bibinya sehat terus, Vincent sehat terus, Eric sehat terus. Kalo udah apa-apa, seperti biasa, kita kontak-kontakan ke Surabaya lagi, nanti makan-makan lagi kita disana. Eric juga, blogu Surabaya, kita makan-makan baru. Jadi saya juga berterima kasih atas kepercayaan untuk Morula, untuk saya, kita bisa mendampingi dari akhir, dari awal sampai akhir, sehingga sampai tahap sekarang ini. Yes. Nah terakhir nih, mungkin pesen-pesen buat mama and dad yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis dua, mendapatkan buah hati, pesen-pesennya gimana? Mungkin mulai dari Eric dulu. Kalo buat aku yang penting selalu berjuang, konsisten. Dan buat ayahnya jangan malu-malu untuk rumah sakit untuk ngecek, untuk ibunya juga jangan, istilahnya jangan sedih, jangan patah semangat. Pasti selalu ada jalan keluar, ada orang-orang di sekitar yang akan mendukung, dan juga datang ke rumah sakit yang tepat, yang memang sudah banyak cerita-cerita berhasilnya. Jadi jangan sampai ke tempat-tempat yang salah. Ya kalo dari aku, tambahan aja yang tadi udah oke banget. Karena kehamilan itu kan 50-50, keberhasilannya dari ibunya 50%, dari bapaknya 50%, jadi memang harus dilakukan berdua gitu. Jangan, kalo belum berhasil jangan nyalain istrinya doang, atau nyalain suaminya doang, tapi lakukan berdua, jalanin prosesnya. Dan jangan lupa diiringi dengan doa, pasti kalo Tuhan berkendak pasti akan tercapai cita-citanya. Gimana dari dokter? Ya, kalo dari saya, mirip-mirip, semuanya sudah disampaikan, saya ingin memberikan pesan kepada semua pejuang buah hati, Jangan putus asa, jangan berhenti berharap, terus berusaha, sertai dengan doa, dan usahakan atas segala sesuatu yang kita dapatkan, sekecil apapun itu, kita syukuri. Karena kita tahu bahwa Yang Maha Kuasa akan memberikan berkahnya kepada mereka yang terus berusaha dan berdoa untuk mengusahakan sesuatu yang baik. Jadi, jangan berhenti untuk berdoa, berusaha, dan selalu bersyukur. Amin. Oke, terima kasih banyak Jessica dan Eric, luar biasa hari ini. Dan kita akhiri Morulapedia, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini kita bisa serahkan kepada masyarakat, masyarakat para netizen, dan semuanya bisa melihat apa yang sudah di-sharingkan oleh Eric dan Jessica semua. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.